Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Pada kesempatan kali ini kita akan belajar operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru dari kita Cara penjumlahan dan pengurangan pada pecahan Yang pertama, apabila penyebutnya sama maka kita tinggal menjumlahkan atau mengurangi pembilangnya Yang kedua, apabila penyebutnya tidak sama maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu Cara menyamakan penyebut dengan mencari nilai yang sama dari kelipatan penyebutnya atau mencari KPK dari penyebutnya Setelah itu, barulah kita jumlahkan atau kurangi pembilangnya Contoh soal Penyebutnya sama-sama 5 Jadi kita tinggal menjumlahkan angka pembilangnya 2 ditambah 3 Sama dengan 2 ditambah 3 5 per 5 5 per 5 artinya 5 dibagi 5 Sama dengan 1 Jadi jawabannya adalah 1 B 6 per 7 dikurangi 4 per 7 Karena penyebutnya sudah sama maka kita tinggal mengurangi angka pembilangnya Sama dengan Penyebutnya 7 6 dikurangi 4 Sama dengan 6 dikurangi 4 2 per 7 Maka jawabannya adalah 2 per 7 C 4 per 5 ditambah 2 per 7 Di sini penyebutnya tidak sama Maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu Cara menyamakan penyebut yaitu mencari kelipatan 5 dan 7 Yang nilainya sama Sama dengan Kelipatan 5 Sama dengan 5 10 15 20 25 30 35 Dan seterusnya Sedangkan kelipatan 7 7 14 21 28 35 42 Dan seterusnya Di sini kelipatan 5 dan 7 Yang nilainya sama adalah 35 Maka penyebutnya kita ubah menjadi 35 Maka penyebutnya kita ubah menjadi 35 35 Dibagi 5 7 7 7 kali 4 28 Ditambah 35 Dibagi 7 5 5 kali 2 10 Sama dengan 28 Ditambah 10 38 Per 35 35 Karena penyebutnya Karena pembilangnya Lebih besar daripada penyebutnya Maka masih bisa kita sederhanakan Menjadi 38 Dibagi 35 1 Sisanya 3 Per Penyebutnya tetap 35 Jadi jawabannya adalah 1 3 Per 35 D 6 Per 7 Dikurangi 2 Per 3 Karena penyebutnya tidak sama Maka kita harus menyamakan penyebutnya Mencari kelipatan 7 dan 3 Yang nilainya sama Kelipatan 7 7 14 21 28 35 Dan seterusnya Sedangkan kelipatan 3 Sama dengan 3 6 9 12 15 18 21 Dan seterusnya Di sini kelipatan 7 dan 3 Yang nilainya sama adalah 21 Maka penyebutnya Kita ubah menjadi 21 21 Dibagi 7 3 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 4 4 Sama dengan 8 4 4 4 4 Per Penyebutnya 21 Jadi jawabannya adalah 4 Per 21 E 2 Sepertiga Ditambah 4 Per Lima 2 Sepertiga Adalah Pecahan Campuran Kita harus mengubahnya Ke bentuk pecahan Biasa Terlebih dahulu Menjadi Menjadi 3 Kali 2 6 6 Tambah 1 7 Per Penyebutnya Tetap 3 Ditambah 4 Per 5 Sama dengan Karena penyebutnya Tidak sama Maka kita harus Menyamakan penyebutnya Terlebih dahulu Mencari Kelipatan 3 Dan 5 Yang nilainya Sama Kelipatan 3 3 6 9 12 15 18 Dan seterusnya Sedangkan Kelipatan 5 5 10 15 20 Dan seterusnya Kelipatan 3 Dan 5 Yang nilainya Sama adalah 15 Maka Penyebutnya Kita ubah Menjadi 15 15 Dibagi 3 5 5 5 Kali 7 35 Ditambah 15 Dibagi 5 3 3 3 Kali 4 12 Sama dengan 35 Ditambah 12 47 7 Per Penyebutnya 15 47 Per 15 Karena Pembilangnya Lebih besar Daripada Penyebutnya Maka Masih bisa Kita sederhanakan Menjadi 47 Dibagi 15 3 Sisa 2 Per 15 Jadi Jawabannya Adalah 3 2 Per 15 F 5 2 Per 7 Dikurangi 2 Per 2 Keduanya Adalah Bentuk Pecahan Campuran Kita harus Mengubahnya Ke bentuk Pecahan Biasa Menjadi 7 7 Kali 5 35 35 Tambah 2 37 Per Penyebutnya Tetap 7 Dikurangi 2 Kali 2 4 4 Tambah 1 5 Per Penyebutnya Tetap 2 Karena Penyebutnya Tidak Sama Maka Kita harus Menyamakan Penyebutnya Terlebih Dahulu Mencari Kelipatan 7 Dan 2 Yang Nilainya Sama Sama Dengan Kelipatan 7 7 14 21 28 Dan Seterusnya Sedangkan Kelipatan 2 2 4 6 8 10 12 14 16 Dan Seterusnya Disini Kelipatan 7 Dan 2 Yang Nilainya Sama Adalah 14 Maka Penyebutnya Kita Ubah Menjadi 14 14 Dibagi 7 7 2 2 Kali 37 74 Dikurangi 14 Dibagi 2 7 7 7 Kali 5 35 Sama Dengan 74 Dikurangi 35 39 Per 14 39 Per 14 Disini Angka Pembilangnya Lebih Besar Daripada Penyebutnya Maka Masih Bisa Kita Sederhanakan Menjadi 39 Dibagi 14 2 Sisanya 11 Per Penyebutnya Tetap 14 Maka Jawabannya 2 11 Per 14 G 4,5 Ditambah 3 2 Per 5 4,5 Adalah Bentuk Pecahan Desimal Kita Harus Mengubahnya Ke Bentuk Pecahan Biasa Menjadi 45 Per Karena Di belakang Koma Ada Satu Angka Maka Penyebutnya Adalah 10 Ditambah 3,2 Per 5 Adalah Bentuk Pecahan Campuran Kita Harus Mengubahnya Ke Bentuk Pecahan Biasa Terlebih Dahulu Menjadi 5 5 x 3 15 15 Ditambah 2 17 Per Penyebutnya Tetap 5 Karena Penyebutnya Tidak Sama Maka Kita Harus Menyamakan Penyebutnya Terlebih Dahulu Mencari Kelipatan 10 Dan 5 Yang Nilainya Sama Kelipatan 10 10 20 30 Dan Seterusnya Sedangkan Kelipatan 5 5 10 15 20 Dan Seterusnya Kelipatan 10 Dan 5 Yang Nilainya Sama Adalah 10 Maka Penyebutnya Kita Ubah Menjadi 10 10 Dibagi 10 1 1 x 45 45 Ditambah 10 Dibagi 5 2 2 x 17 34 Sama Dengan 45 Ditambah 34 79 Per 10 79 Per 10 Karena Pembilangnya Lebih besar Daripada Penyebutnya Maka Masih bisa Kita Sederhanakan Menjadi 79 Dibagi 10 7 Sisanya 9 Per Penyebutnya 10 Jadi Jawabannya Jawabannya Adalah 7 9 Per 10 H 12 Per 25 Dikurangi 0,75 12 Per 25 Adalah Bentuk Pecahan Campuran Kita Harus Mengubahnya Ke Bentuk Pecahan Biasa Menjadi 25 Kali 1 25 25 Tambah 2 27 Per 25 Dikurangi 0,75 Adalah Bentuk Pecahan Desimal Kita Harus Mengubahnya Ke Bentuk Pecahan Biasa Menjadi 75 Per Di Belakang Koma Ada 2 Angka Maka Penyebutnya Adalah 100 Karena Penyebutnya Tidak Sama Maka Kita Harus Menyamakan Penyebutnya Terlebih Dahulu Mencari Kelipatan 25 Dan 100 Yang Bernilai Sama Kelipatan 25 25 50 75 100 Dan Seterusnya Sedangkan Kelipatan 100 Sama Dengan 100 200 300 300 Dan Seterusnya Disini Kelipatan Dari 25 Dan 100 Yang Bernilai Sama Adalah 100 Maka Penyebutnya Kita Ubah Menjadi 100 100 Dibagi 25 4 4 4 Kali 27 108 Dikurangi 100 Dibagi 100 1 1 Kali 75 75 Sama Dengan 108 Dikurangi 75 33 Per 100 Jadi Jawabannya Adalah 33 Per 100 Semoga Bisa Dimengerti Ya Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh